Pagi kawan-kawan, Assalamualaikum Sambil jalan kita ngobrol kembali Dalam perjalanan sharing ideas Semalam saya bicara di ALC dan teman-teman sudah melihat Terima kasih Mas Anas, Mas Mbak Sari, Oye-Oye, Mas Danang Di fanpage, kemudian di twitter di periscope ada Pak Banyak sekali nih Terima kasih banyak Di youtube ada Pak Hugo dan lain-lain teman-teman Surya Abadi, Mas Boni di fanpage Pak Arif Ki di Bali, Imron, Mas Yanto Rizku paling banyak Ya kita, saya ingin sharing lagi tambahan sedikit Kalau ada yang belum paham Tentang tiga elemen kegamangan Yang saya sampaikan tadi malam Dan mungkin yang paling perlu mendapat Penjelasan itu adalah yang saya sebut sebagai kegamangan naratif Jadi, jadi ada tiga kegamangan Ada tiga penyebab kegamangan itu Satu, kegagalan elit memahami demokrasi Yang kedua, kegagalan pemerintahan Ya, atau Nanti kemudian menjadi kegagalan negara secara umum Dan yang tiga adalah kegagalan kepemimpinan Jadi itu seperti piramida begitu Puncaknya itu adalah kegagalan kepemimpinan Tapi di kakinya itu Ada kegagalan negara oleh pemerintah Dan ada kegamangan naratif Bisa juga dibikin bersusun Jadi di bagian bawahnya itu narasi Di tengahnya itu ada Apa namanya, kegagalan struktur atau pemerintahan Atau negara nantinya Kemudian yang di atasnya itu adalah kegamangan leadership Karena tiga poin ini adalah yang paling penting Kalau mau menilai kehidupan kita di dalam satu negara Satu negara yang berpegang kepada prinsip-prinsip demokrasi yang baik Itu pasti orang itu jadi tenang Rakyatnya itu jadi tenang Kenapa? Orang demokrasi kok Demokrasi kita yang pilih kok Demokrasi itu permainan orang dewasa Karena itu orang dewasa itu gampang tenang dia Karena pikirannya jalan Kedewasaan itu membuat orang itu jadi tenang Dimana-mana itu ciri orang dewasa itu tenang Sama juga masyarakat yang memahami Demokrasi itu masyarakat yang dewasa Masyarakat berperadaban Itu sebabnya dia tenang Dulu almarhum Nurkholis Majid itu di Indonesia Dan Pak Anwar Ibrahim di Malaysia Ini murid-muridnya Pak Nadsir Murid-muridnya Najib Alatas Murid-muridnya para intelektual Islam pada generasi awal di Asia Tenggara ini Anwar Ibrahim menulis Asia Renaissance Kemudian Cak Nur menulis macam-macam buku Tentang manusia dan peradaban dan seterusnya Itu memakai istilah masyarakat madani Madani itu dari kata-kata madina yang artinya itu kota-kota yang berperadaban Tribalisme menjadi kota peradaban Ya itulah madani itu Kemudian saya dulu pernah juga sama almarhum Pak Adi Sasono membuat sebuah organisi namanya Perimpunan Masyarakat Madani Kebetulan saya diminta jadi sekjen Ibu Tuti Alawiyah Itu sebagai apa namanya Sebagai Wakil Ketua Umum Ibu-Ibu Tuti Alawiyah Almarhum Sebentar saya jawab telefon teman ya Ya sayang Ya dimana Saya sudah lewat cawang Oke Ya Jadi Itu sebabnya Saya lanjutkan Masyarakat madani itu adalah masyarakat berperadaban Kira-kira masyarakat politik ya Masyarakat kalau di dalam tradisi Yunani dulu disebutnya itu political society Masyarakat politik itu Masyarakat politik itu adalah masyarakat yang aware ya Sadar dan melibatkan diri dengan apa namanya kehidupan bersama begitu Ya dia udah anda ngerti udah Jadi Masyarakat yang sadar dan Mau terlibat dalam membangun kehidupan bersama Sebab Ciri daripada masyarakat demokrasi dan non-masyarakat demokrasi adalah Dalam masyarakat non-demokratis orang itu apatis Ya kan Orang itu gak peduli dengan kehidupan orang lain Ya masing-masing gitu Basisnya itu akhirnya adalah menguatnya identitas Identitas individual Identitas lokal Identitas Apa namanya primordial gitu Tapi kalau dia demokrasi Justru dia concernnya adalah pada Kehidupan bersama Makanya dari tadi dari tradisi Yunani itu disebutnya Political society Kemudian Di abad 20 21 ini Atau kalau di abad 20 mungkin di jalan demokrasi Di abad 21 kita sebutnya itu Masyarakat madani Masyarakat berperadaban Itulah masyarakat demokratis Atau political society Atau medinah Ya yang dulu Dibuat oleh nanti Nah kita ini harus concern dengan Kehidupan bersama ini gitu Dan terlibat Melibatkan diri Nah itulah cirinya sebenarnya Masyarakat Apa Kita yang sedang kita bangun ini Masyarakat yang dewasa Masyarakat yang matang Ya Masyarakat yang matang karena Mau tahu apa yang terjadi Dan concern dengan apa yang terjadi Lalu kalau demokrasi itu Diyakini sebagai sebuah nilai Maka Kita gak lagi Apa namanya Bertindak Kekanak-kanakan dalam masyarakat Karena kita tahu apa yang terjadi Makanya Yang saya sering katakan itu Salah satu tugas pemimpin politik Dalam demokrasi itu Adalah menjadi public educators Pemimpin itu harus Memperkaya masyarakat Secara intelektual Pemimpin itu harus tampil Memberikan Pikiran gitu Itu yang utama dulu Ngasih pikiran dulu Bukan ngasih jalan Bukan ngasih beton Ngasih pikiran dulu Karena masyarakat itu Kalau pikirannya sudah benar Semua juga jadi benar Jalan pikiran ini yang sekarang ini Mati di sekarang ini ya Karena orang itu gak diajak mikir Ya Gak diajak membangun pikiran gitu Terutama tentang demokrasi kita Bahkan Seperti yang saya sudah katakan itu Terjadi disorientasi demokrasi Saya mau menantang itu Intelektual-intelektual istana itu Yang jago-jagolah Profesor-profesor Saya banyak lihat itu Profesor-profesor yang Maksain diri bicara demokrasi Padahal gak ngerti demokrasi Semalam juga banyak orang yang Dari kampus Saya mohon maaf ya Malu saya dengar pikirannya Tentang demokrasi itu Dia gak paham itu demokrasi itu Dan gampang sekali Dipatahkan pikirannya itu Karena dia gak paham demokrasi Dia gak paham fondasi Dari cara berpikir demokratis itu Itu yang saya bilang Alhamdulillah saya adalah generasi Yang melawan Tirani dan otoritarianisme Suharto dan Orde Baru Keberanian melawan itu Menurut saya Meletakkan dalam diri saya Fondasi untuk terus melawan Kalau ada pikiran yang non-demokratis Ya Dan Di antara sebuah Sediment juga Lebih dekat kepada orang Seperti Prabowo Karena dari dulu Dia berpikir begitu Sejak zaman Orde Baru pun Pikirannya itu sudah begitu Kerakyatan Demokrasi Ya Akses yang lebih Apa namanya Terbuka Bagi masyarakat Untuk mengetahui Apa yang terjadi Dalam negara ini Misteri-misteri Yang tidak boleh ada Nah itu yang pertama Jadi ada krisis Memahami demokrasi Nah itu yang saya mau Sharing gitu Dengan teman-teman itu Krisis Apa namanya Democratic crisis ini Ya Democratic narrative crisis Nah maka yang saya sebutkan Semalam itu Beda antara Totalitarianisme Totalitarianisme Jadi totalitarianisme itu Adalah satu paham Ya Sistem pemerintahan Yang menganggap bahwa Total itu Ya kira-kira mungkin Kalau asal katanya Total itu Lebih penting Daripada individu Total itu lebih penting Daripada individu Karena itulah Kemudian kalau kita baca Buku Thomas Hope itu Ya Tentang Leviathan itu Jadi Kontrak sosial itu Jadi seperti penyerahan Diri Kepada negara Ya Sudahlah Ya Karena ini sudah kita serahkan Kepada negara Ya Serahkan aja Kepada negara Kita gak perlu punya Apa lagi Kebenaran itu Punya negara Ya kan Kebebasan itu Punya negara Ya Hukum itu punya negara Kita yaudah Terima aja Kan Sudah kita serahkan Kepada negara Ya Nanti kalau kita hukum Sudah kita serahkan Pada hukum Serahkan saja Itu paham Totalitarian Ya Total lebih penting Daripada satu Cara menghafalnya Begitu Sehingga kemudian Manusia itu Disipir Hilang dia Gak ada lagi Karena yang penting adalah Ya itu tadi Udah diserahkan kok Nah Sementara Itu memang paham Yang terakhir kita runtuhkan Tahun 98 itu Kita menghancurkan Totalitarianisme Lalu kita periksa Konstitusi kita Oh rupanya Dalam konstitusi kita itu Ada paham Totalitarian Begitu Makanya Ahli tata negara Mengatakan Beda antara Konstitusi lama kita Sebelum Amendment Dan Konstitusi baru itu Dalam konstitusi lama itu Prinsipnya itu adalah Concentration of power Upon the president Jadi presiden lah Yang mengontrol Semuanya itu Jadi dalam rangka Sebagai wakil Dari negara Totalitarian Itu tadi Kebenaran itu Kita serahkan ke presiden Maka hukum itu Tidak harus ditulis semua Semuanya dibikin longgar Karena nanti Ya tergantung Bapak presiden Tergantung Kita tunggu aja Nasib kita Kira-kira begitu Nah itu paham Totalitarian Di dalam Ordus Apa namanya Power-power Dalam kekuasaan Kaling mengecek gitu Lahirlah yang disebut Dengan trias Politika Ada Eksekutif Ada legislatif Ada judikatif Legislatif Membuat undang-undang Eksekutif Melaksanakan Undang-undang Dan memiliki Sumber daya Paling banyak Karena ditugaskan Untuk Menjalankan undang-undang Uang Militer Sipil Itu dan seterusnya Itu Diberikan kepada Eksekutif Lalu kemudian Judikatif Menguji Apakah pelaksanaan Undang-undang Oleh eksekutif Dan legislatif Itu Benar atau tidak Nah Jadi itulah Kira-kira Atau Judikatif Juga tugas Itu tadi Menyelenggarakan Atau Mengatasi Sengketa Antara warga negara Nah Itu trias Politika Tetapi dalam Elemen-elemen Demokrasi Karena prinsip Check and Balances Ini Kita juga Memperkuat Lembaga-lembaga Non-negara Supaya juga Ada kontrol Kepada negara Jadi di satu Sisi negara Tapi di satu Sisi Masyarakat Sipil Atau Political Society Juga diperkuat Marketnya Juga dibikin Independent Sebab Mekanisme Orang cari Makan itu Jangan terlalu Diatur Nanti itu Yang menyumbat Gitu loh Ya Kalau di dalam Mengatur-ngatur Karena kita pindah Kedalam negara Demokrasi Terjadi Amandamen Empat kali Prinsip yang penting Di dalam demokrasi Itu adalah Shifting Kita memindahkan Power itu Dari negara Justru kepada Rakyat Kalau dalam Totalitarian Disebutkan Negara itu Lebih penting Daripada Rakyat Tadi Ya dalam Sistem kontrak Tadi itu Kita menyerahkan diri Kepada negara Ya Tetapi Di dalam Apa namanya Demokrasi Rakyat itu Lebih penting Daripada negara Nah disini Saya ingin Meng Apa namanya Menginsert sedikit Satu paham Satu pikiran Ya Karena Ada sebagian Teman-teman Muslim kita itu Yang Aktifis-aktifis Pemikir-pemikir Termasuk Teman-teman HTI Disini Yang menurut saya Itu salah Memahami Isu ini Begitu ya Demokrasi itu Menarik itu Karena dia Semakin mereduksi Perantara Peran negara itu Direduksi Sehingga individu Lebih kuat Kekuatan individu Itu sebenarnya Maksud daripada Agama Ya Coba lihat itu Apa namanya Ya itu Kalau kita bicara Konsep Tauhid itu Misalnya Kita itu Hubungannya Dengan Allah Langsung Tidak ada Perantara Ya Justru karena Tidak ada Perantara Itulah Kemudian Menjadi baik Karena itu Karena demokrasi Itu Mereduksi Perantara-perantara Menurut saya Itu lebih dekat Kepada Islam Gitu Nah itulah Yang saya kira Harusnya Justru Dimengerti Bahwa Kalau Di dalam Totalitarianisme Termasuk Juga Kerajaan Termasuk Juga Kerajaan Kerajaan Sekarang Ini ya Kerajaan-kerajaan Islam Yang Menjadi Totaliter Begitu Justru Itu tidak Islami Dalam perspektif Perantaraan Perantaraan Kepada Tuhan Itu tadi Nah Teman-teman Itu Baru satu Yang saya ingin Jelaskan Sebab Kegalauan Itu Nah Perpindahan Konsentrasi Kepada Rakyat Itu tadi Menyebabkan Di dalam Demokrasi Justru Negara Itu yang Harus kita Curiga Sebab Tadi itu Thomas Paine Menulis Apa namanya Common Sense Satu leaflet kecil Tahun 1700 Itu Pikiran Abad 18 Ini Filosof Yang Apa namanya Menentang Ketidaksetaraan Posisi Antara Inggris Raya Sebagai Apa namanya Superpower Waktu itu Dengan Koloni-koloninya Tapi Disitu Dia Memakai Istilah A necessary Evil Itu Negara Itu Semacam Kejahatan Yang kita Perlukan Karena Begini Dalam Islam Tadi yang saya Katakan Ini kan kita Mau Ini lahir ke dunia Ini kan Tanpa negara Sebelumnya Adam Dan seterusnya Nabi-Nabi Itu lahir ke dunia Ini tanpa negara Dia itu Menyembah Tuhan Langsung Kepada Tuhannya Tetapi Tiba-tiba Muncul Intervensi Dan berupa Lembaga-lembaga Dan diantara Lembaga itu Adalah Lembaga Yang disebut Negara Sampai Dia Nyampe Nah Negara-negara Ini Atau Lembaga-lembaga Ini tiba-tiba Dia menjadi Mengambil alih Kebebasan kita Mengambil alih hak-hak kita Merampas Apa yang kita punya Akibatnya adalah Dia menjadi Kejahatan baru Tetapi Karena kalau tanpa negara Kita ini bisa Perang Ya Bisa Sengketa Maka kita sebut Dia A necessary Evil Terpaksa kita Terima Dia Tapi kita Harus waspada Kewaspadaan Itulah yang Kita Apa namanya Impose Kita dorong Melalui Meningkatkan Kebebasan Melalui Membuat Kebebasan itu Bahkan Curiga Kepada negara Nah sistem Kecurigaan Kepada negara itu Yang Dilembagakan Dalam demokrasi Dalam trias Politika itu Dalam elemen-elemen Negara Pasar Rakyat Media Sosial media NGO Dan seterusnya itu Mengontrol Kemungkinan Negara itu Di abuse Begitu Nah Teman-teman Kemungkinan Negara di abuse Sangat banyak Dan kadang-kadang Kita gak tau Tiba-tiba udah jadi Dan kita kemudian Terkunci Dan tidak Maka kita curiga terus Harus curiga terus Kalau negara ini Mau mekuat Rakyat itu Mau sejahtera Curigalah kepada negara Supaya negara itu Berbuat baik terus Jangan ada tempat Bagi kejahatan Karena sekali lagi Mereka manusia Biasa juga Yang ada dalam negara Dengan yang jadi Rakyat itu Sama Moranya Juga sama Kadang-kadang Di sana Karena banyak godaan Menjadi jahat Dan bejat Nah Kembali ke tadi itu Ya Control Over the state ini Kita harus Ambil jejek Apa yang harus Kita perkuat tadi itu Karena curiga Jawab Wah ini mau Mendelegitimasi KPU gitu loh Kata anak-anak Sekarang Memang harus begitu Supaya anda kerja Benar itu Karena dibayar Digaji Dikasih uang Dikasih fasilitas Kita curiga sama anda Siapa bilang Anda bekerja Mau memperbaiki Rakyat Memperbaiki negara Jangan-jangan Anda lagi sekongkol Anda lagi main mata Petahana Penyelenggara Pemilu Tapi juga lagi Bertanding Curigai dia Jangan-jangan Semua ini diatur Supaya dia menang lagi Begitu cara Berpikir negara Jadi gak usah khawatir Memang itu maksudnya Memang itu maksudnya Nah Sekali lagi Oposisi Kita perkuat Saya sering mengatakan Dalam teorinya Tadi saya tulis Jadi dalam Apa namanya Teorinya Dalam trias politika itu Kita itu Membangun sistem Kewaspadaan Dan kecurigaan itu Supaya negara Tidak berbuat salah Bismillah Dalam Kalau Kalau tidak Bahaya Orang ini Pegang uang Pegang militer Kalau gak dicuri Nah maka di dalam Sistem pemerintahan Ada dua sistem Yang kita bandingkan Presidensialisme Dan Parlamentarisme Di dalam Presidensialisme itu Rakyat memilih Presiden Dan juga memilih Legislatif Artinya Dalam trias politika Rakyat memilih Yang akan menjalankan Undang-undang Dengan fasilitas Yang Dan kekuasaan Dan juga memilih Yang akan Mengawasi Ya Dan membuat undang-undang Mengawasi Jalannya pemerintah Saya sering Mengatakan Rakyat waktu masuk TPS Pilih Presiden Dia bilang Ini saya kasih uang Saya kasih kekuasaan Jalankan pemerintah Tapi waktu memilih Anggota DPR Dia bilang Saya tidak kamu Kasih kamu uang Ya Saya tidak kasih kamu Kekuasaan Ya Sebesar Presiden Tapi aku kasih kamu Kekuasaan Untuk ngawasi Presiden Kamu gak bisa dipidana Karena kamu bicara Mengritik pemerintah Habisi dia itu Periksa itu Uangnya banyak Saya kasih itu Jangan sampai abuse Jangan sampai korupsi Begitu cara kerjanya Nah Dalam parlementer Bahkan lebih seru Karena parlementer Parlement yang membentuk Pemerintahan Saya sering mengatakan Di dalam negara-negara Parlementer itu Oposisi dibiayai oleh Negara itu Lebih banyak Kenapa oposisi Dibiayai lebih banyak Karena kita harus Kontrol ini pemerintahan Yang pegang uang Dan kendali kekuasaan itu Maka oposisi Karena gak punya akses Kepada kekuasaan Digaji lebih banyak Dibiayai lebih banyak Banyak oleh negara Supaya ngontrol Awas itu Itu Apa namanya Coalition itu Apa namanya Ruling coalition itu Bisa bahaya itu Itu yang Menjadi prinsip Nah Kembali kita sekarang ke Apa yang terjadi Di Indonesia ini Karena kegamangan Naratif ini tadi Akhirnya ini yang gini-gini Ini gak dipahami Akhirnya gusar Gelisah sendiri Pemerintah takut Rakyat kau curiga Ini udah Mendelegitimasi negara Karena itu harus dikontrol Pikiran mereka harus Dikontrol Harus di edit Pikirannya itu Omongannya harus kita jaga Status sosial media harus dijaga Dia ngomong apa Kalau Mereka menjatuhkan Pemerintah Ini adalah teror Dan kita harus tangkap Bisa Dipimpin oleh orang pintar Karena kita akan Mengeksersize Negara yang Apa namanya Kompleks Demokrasi itu Sistem yang paling kompleks Karena dasar dari Mandatnya itu adalah Restu rakyat Ya Public gitu Sesuatu yang dinamis Kalau dasar Kekuasaan itu Darah Anda anak raja Karena itu Anda jadi raja Darah itu gak berubah Kuat dia Tapi kalau dasarnya itu Hanya suara rakyat Itu berubah Rakyat punya mood Punya pendapat yang berubah-rubah Sehingga kekuasaan itu Label dia Seperti nilai mata uang Seperti harga saham Itu demokrasi Kalau dasar Atau orang menyelenggarakan Kekuasaan kalau mau kuat itu Dasarnya itu tentara Dasarnya itu Moncong senjata Itu orang kaku Gak bisa Sedikit-sedikit Senjata bicara Makanya totalitarianisme itu Dijaga dengan Dasar-dasar Yang Undebatable Gak bisa kita bahas Tapi demokrasi Basisnya adalah Suara rakyat Yang labil Hari ini setuju Besok gak setuju Rakyat Maunya begitu Karena itulah demokrasi itu Memerlukan kecerdasan Seorang pemimpin Dalam demokrasi itu Adalah yang cerdas Yang mau berdialog Dan berdialektika Membuka pikiran Katakan Ini pikiran saya Apa pikiran anda Saya terima pikiran anda Let's debate Jangan kabur Lalu kemudian Menggunakan Pasal-pasal karet Untuk menekan orang Itu keliru Ya Ini berbahaya Mungkin itulah teman-teman Satu dulu ya Dari tiga Penyebab kegalauan Transisi Saya hanya menyampaikan Yang ini dulu Supaya clear nih ya Saya ingin ngasih pelajaran Kepada Intelektual-intelektual Istana itu Yang Rupanya Mulai jarang baca Ya jarang berpikir Dan Makna dari Amandemen konstitusi kita itu Mulai lost Mereka gak Gak masuk lagi di pikirannya Sehingga kemudian Kekacauan dan kegamangan ini Mereka mau Hadapi dengan cara Ya Undang-undangnya Kalau bisa Mengkriminalisasi fikiran Ditakut-takutkanlah kita Ini wabah Ini hoax Ini wabah Yang wabah itu Otaknya negara itu Otaknya pemerintah itu Diperbaiki Kalau otak pemerintahnya baik Gak perlu orang khawatir dengan Pikiran Orang Sama dengan orang ngumpat Orang Itu ada di masyarakat kita Ngapain anda takut Itu udah berabad-abad Lamanya Gak ada masalah kok Ya kan Orang bohong itu ya Seperti kata Prof. Andi Hamzah itu ya Kenapa kalau rakyat bohong Kemudian ditangkap Kenapa kalau Presiden bohong Gak ditangkap Itu kan juga gak benar Nah jadi udahlah ya Yang pertama ini Dari tiga pedang-pedang Yang saya mau jelaskan Yang pertama Coba kita ajarkan demokrasi Kepada pemerintah ini Supaya mereka mulai berpikir yang benar Jangan kacau seperti sekarang ini Abjat fikirannya itu perlu dibenahi Seb kalau enggak nanti Ini nanti memakai alat negara itu Dikontrol lah Supaya hakim membenarkan pendapat Apa namanya Tuntutan mereka Nanti kadang-kadang Kalau kita mau ke mahkamah konstitusi Dipakai lagi dengan alat tertentu Terjadilah sogok-menyogok dan sebagainya Ah udahlah kacau jadinya Pokoknya kalau kita ini gak paham demokrasi Ini yang pertama Maka hancur ini semua Ya Yang kita sudah bangun ini bisa rusak Saya kira itu teman-teman Terima kasih banyak Atas tontonannya banyak sekali yang menonton Ya mudah-mudahan kita Bisa ketemu lagi Komentar yang saya bahas Ya lanjut ya Terima kasih banyak Di bawah sih Di bawah sih Assalamualaikum Danan roh sih Nelisah ketika selamat menikmati